Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mendatangi acara kue bulan di Vihara Amurfa Bumi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2023, malam. Kaisang turun dari mobil hitam mewah langsung disambut oleh warga yang ada di dalam Vihara. Putra Bungsu Jokowi itu memegang erat tangan istrinya Erika yang mengenakan kaos oranya. Langkah Kaisang sempat tertatih saat masuk ke dalam Vihara karena banyaknya warga yang meminta foto bersama. Lelaki yang kenakan kemeja hitam itu hanya bisa tersenyum dan melayani foto bersama warga yang ada di lokasi Vihara. Di dalam ruang pengurus Vihara, Kaisang mendengar keluh kesah permasalahan tempat ibadah umat beragama Buddha tersebut. Saat ini, pengurus Vihara Amurfa Bumi tengah digugat oleh perusahaan swasta karena dianggap menyerobot lahan. Tanah yang bersengkat itu adalah jalan masuk menuju Vihara Amurfa Bumi dan saat ini diklaim milik perusahaan. Padahal, sesuai keputusan Kementerian ATR atau BPN bahwa tanah sengketa itu merupakan saluran air atau kali kecil yang diaspal untuk dijadikan jalan. Bahkan, saat ini Kementerian ARK BPN telah menetapkan lahan itu milik Pemprov DKI Jakarta dan dijadikan jalan umum. Menurut Kaisang, dirinya akan terus turun ke masyarakat selama menjadi ketum PSI karena ngin menyerap aspirasi agar setiap masalah yang ada bisa diselesaikan. Namun, Kaisang baru mengetahui masalah yang dialami oleh Vihara Amurfa Bumi dan perlu meneliti lebih jauh lagi untuk membantu. Sementara itu, Ketua Umum Darmapalan Nusantara Kevin Wu menyambut baik kedatangan Kaisang Pangarep ke Vihara Amurfa Bumi. Sebab, suami Erika ini merupakan tokoh pemuda yang berpengaruh di Indonesia dan pastinya akan membantu selesaikan masalah yang dialami masyarakat. Soal kasus tadi menarik sekali kan karena usia Vihara sendiri kalau nggak usah sudah selalu. Nggak, 103 ya Pak. Tiba-tiba dia membugak dan mengkala, akhirnya suruh mengganti. Pak Kaisang disini mau apa dulu? Makanya balik lagi, salah satunya tadi juga diundang oleh Pak Indra untuk ngasih fiat ini loh apa, Mumpir Festival. Dan yang kedua adalah juga kami ingin mendengar apa sih sebenarnya keluhan yang ada disini. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, saya ingin mendengar langsung dari semua lapisan masyarakat, problemnya apa supaya bisa diselesaikan di kemudian hari. Terus nanti apa yang bakalan dilakukan, Bang, terkait dengan permasalahan ini? Langkah. Balik lagi, kan kami baru mendengar masalah ini. Sebenarnya sudah lama juga mendengar dan sudah banyak dibantu juga oleh Pak Wamen ATR. Saya juga baru mengetahui masalah ini juga tadi, baru tadi balik lagi, solusi nggak mungkin langsung datang, baru lima menit yang lalu kasih solusi juga nggak mungkin. Makanya tadi saya katakan, saya masih harus banyak mendengar terlebih dahulu. Berarti dalam beberapa bulan tepakan ke depan bakal turun ke masyarakat untuk mendengar itu ya, Mas? Terus, terus bakal turun ke masyarakat, terus udah ada hari berikutnya. Siap, kasih Mas. Kita bahan aja ya.